Qadikafani ilmu Rabbi Jadi kebiasaan daripada muslimat Kebanyakan daripada mereka Masa undur mereka itu adalah Seminggu sampai kepada 10 hari Sampai kepada setengah bulan Kalau undurnya 10 hari Berarti masa bersihnya 20 Kalau undurnya 7 hari Berarti masa bersihnya 23 Begitulah kebanyakan daripada wanita-wanita Yang undurnya seperti itu Maka pada ketika menjelang masa bersih Menjelang masa bersih Alhamdulillah Untuk 10 hari masa itu sudah berakhir Hari keserdah sudah mandi Biasanya daripada keserdah Sampai kepada 30 bulan itu adalah bersih Jadi katakan saja Dalam masa yang 20 hari tadi itu Kalau keluar cair Keluar cair Warna kekuning-kuningan Jadi bau tidak berbau Apapun yang keluar daripada hadapan Apapun yang keluar daripada hadapan Itu najis dan membatalkan Sesuatu yang keluar daripada dua jalan Itu membatalkan luduh Tapi daripada yang keluarkan itu Terbagi kepada dua Yang pertama Akan membatalkan luduh itu pasti Tapi apakah najis ataupun juga tidak Apakah pakaian dalam harus dibasuh Ataupun juga tidak Itu tergantung kepada benda yang keluar Kalau yang keluar itu dengan seumpama angin Itu tidak najis Jadi tidak uji bermbasu pakaian dalam Kalau yang keluar itu dengan seumpama batu karang Ulama mengatakan itu juga bukan najis Kalau seandainya Kelumbapan Minta maaf dengan bahasanya Jadi katakan saja dengan perempuan Jadi tetap bagaimana Bagaimana Memerlukan pemeriksaan Memerlukan pemeriksaan Pada dalaman kemaluannya Maka pada itu Pakai spesialis Atau sesama perempuan Bukan tak nak Tapi tak ada plastik Yang saya takut sebut Apa namanya plastik yang nipis Biasanya kan mereka pakai plastik sarung tangan itu dulu Baru masukkan tangan ke dalam Yang itu kebetulan tidak ada habis Jadi bagaimana kalau saya cek dengan pelunjuk tangan Pakai spesialis Masukkan pelunjuk tangan Waktu juga tidak berbau Apa bedanya Antara keputian dengan Lembapan yang ada di kemaluan Bedanya Kalau dengan keputian itu Keluarnya daripada dalam rahim Keluarnya daripada dalaman Sementara lembab Yang ada Pada kemaluan wanita Mungkin tak Berkembara lah ya Suami kah Isang-isang Atau saja-aja Masukkan pelunjuk tangan ke situ Maka Tujuh tangan itu wajib dibasuh kah Tak wajib dibasuh Kenapa Sebab Lutuh batul barat Lembapan daripada Kemaluan kerempuan itu Bukan nejis Sementara seperti yang ditanyakan tadi Itu nejis yang pertama Dan yang kedua Membatalkan buruk Kalau terkena pakaian Pakai dalam Kena dibasuh